Halo, welcome to Cosmeticpedia Channel. Kali ini kita bakal menunjukkan ke kalian step by step, daily look back over with Madom G. Buat kalian yang penasaran, kalian pang-pang terus ya. Stay tuned! Nanti bakalan ada lah kalian patengin terus Cosmeticpedia, kita tuh murah hati. Langsung aja Kak. Jadi karena ini posisinya wajahnya udah dibersihkan, jadi kebaiknya sebelum memulai makeup itu harus dengan kondisi wajah yang bersih. Karena nanti memudahkan penyerapan dan awet dari makeup itu sendiri. Nah, untuk yang pertama kali kita pakai baby cushionnya Madame G yang nomernya 01, karena kakaknya ini kulitnya fair ya. Jadi kita langsung aja pakai cushion. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang cushionnya Madame G. Jadi, cushionnya Madame G ini ada 6 shape, kos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk shade-shednya sendiri ada 2 undertone, jadi ada yellow undertone dan pink undertone. Jadi, ini sedikit edukasi buat teman-teman juga. Jadi, undertone di Indonesia sendiri tuh sebetulnya ada 2, yaitu yellow sama pink. Nah, untuk mengetahui sebetulnya kita tuh undertone-nya tuh masuk ke yellow atau masuk ke yang pink. Nah, kita bisa cek dari sebesar kita bareface ya. Kalau kita bareface, kita lihat di kaca. Sekiranya di pipi atau di tulang rahang ini ada kelihatan urat-urat nadi yang warnanya biru, itu berarti undertone-nya pink. Tapi kalau udah nggak kelihatan urat nadi-nya itu ya di rahang sama di pipi, berarti undertone-nya cenderung kuning gitu. Dan kebanyakan di Indonesia itu undertone-nya cenderung kuning. Nah, karena kakaknya ini undertone-nya kuning, makanya saya pakai nomor yang 01. 01, 02, 03 itu untuk undertone yang kuning dan 04, 56 itu untuk undertone yang warnanya pink. Udah dijawab ya Kak Vera? Buat yang undertone-nya yellow, bisa pakai nomor 1, 2, 3 gitu. Nah, aku langsung apply cushion-nya ya. Jadi guys, ini step pertama ya. Jadi sebelum kalian make up, harus skincare-an dulu dan pastikan muka kamu bersih ya guys. Nah, step pertama kita pakai cushion dari Madam G. Kalau kalian penasaran, kita ada tuh cushion-nya. Kita bakalan saksikan secara langsung Kak Nindi sebagai pemenang giveaway dari Cosmeticpedia. Nah, dia yang bakalan di make over gitu. Sekaligus, edukasi buat kita juga untuk tips dililup pakai produk Madam G itu gimana sih? Kalian saksikan terus dari awal sampai akhir, gitu ya. Nah, untuk tips selanjutnya, pemakaian cushion itu sebaiknya itu jangan ditepuk-tepuk terlalu keras. Karena satu teksturnya cushion yang ringan dan cenderung cair, itu kalau misalnya ditepuk-tepuk, dia pasti akan kayak ngeblok di sisi-sisi tersebut. Jadi pemakaian ini bagus itu cuma ditekan-tekan aja. Jadi ditekan, jangan di-geser juga, jangan ditepuk terlalu keras juga, cuma ditekan-tekan aja. Gini. Ditekan-tekan gitu guys. Jangan kalian pokok-pokok ya. Biasanya kalian bar-bar kan? Sakit. Nah, ini aku sengaja bikin separuh ya. Jadi yang separuh sudah dipakaikan cushion yang separuh belum. Nah, di sini kelihatan banget yang pertama coveragenya. Kebetulan tadi kan Kak Nindi di pipinya dan di bagian dahi itu kan ada imperfection. Kayak bekas jerawat dan kemerahan pada kulit ya. Nah, setelah pemakaian cushion Madam G, dia tertutup. Nah, di sini bisa dilihat kalau coveragenya dari cushion yang Madam G ini adalah medium to full. Dengan yang kata-kata Lidia tadi ya. Dan untuk finishnya sendiri, dia medium matte. Nah, kalau untuk yang medium matte ini, dia tidak matte dan juga medium. Jadi dia ada di tengah-tengah gitu. Jadi kalian yang nggak suka cushion yang becek banget, basah, glowing banget, kalian bisa pakai ini gitu. Jangan lupa pakai lehernya juga dikasih besar. Iya, kalian tuh kalau dandang, harus merata sampai leher, nanti takutnya tuh beluang. Apalagi kalau kalian pakai baju yang Sabrina mungkin atau terbuka seperti saya. Kan nanti kelihatan beluang kalau nggak dibedakin gitu ya. COD bisa nggak, Kakak? Bisa banget. Kalian kalau mau COD pakai JNT ya, Expedisi JNT. Kita lagi eksklusif ini ada tutorial juga daily look dari Madam G Official. Ditontonin sampai akhir ya guys, biar kalian tahu look afternya seperti apa gitu. Buat kalian mau tanya-tanya, cushionnya berapakah harganya? 70 ribuan aja guys. Yuk berubah di order. Sekarang juga. Btw sebelah aku nih Kak Nindi. Jadi dia pemenang giveaway-nya Cosmetic Pedia. Jadi dia berkesempatan di make up-in gratis. Di make over gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Kak Gdia. Ya. Biasanya kalau misalkan di look kita kan nggak kepingin biasa juga ya. Nah, untuk menutupi kekurangan kita misalkan di kantong mata atau di bekas cerawat. Misal kita bekas cerawat memang membandel yang masih terlihat coklat atau hitam. Biasanya kita pakein Madame Gottaf Keju Cover. Jadi dia ini adalah concealer terbaru dari Madam G. Nah, cara pakenya tinggal kita taruh di tempat-tempat yang memang kita mau tutup bekas cerawatnya. Buat di imperfection-nya itu ya? Iya betul, di imperfection-nya. Jadi kalau kalian mau cari concealer yang murja tapi high cover, bisa banget kalian langsung order concealer-nya Madam G. Berapaan Kak concealer-nya, by the way? Kita belum di stock concealer-nya. Ditunggu aja, mungkin minggu depan. Karena stock-nya lagi habis guys. Laku banget sih, iya. Daripada kalian beli yang mahal-mahal ya, geng ya. Bisa dilihat ya prosesnya. Make over-nya dari Kak Nindi ini. Cik. Gimana Kak? Seneng nggak? Seneng dong. Seneng banget Kak, pastinya. Makanya kalau kalian pengen bernasib. Gini. Bernasib. Bernasib apa ya? Beruntung. Kalian follow terus Cosmeticpedia. Kalian follow sosmed-nya. Pokoknya sosmed-nya kalian searching aja di Google. Cosmeticpedia. Cosmeticpedia gitu ya. Kalian searching, nanti bakal keluar kok. Username-nya. Nanti kalian tinggal follow aja semuanya. By the way, Kak Nindi ini kulitnya cerah. Kalau aku kan kuning langsung. Bukan soal bosok ya, tolong. Nah, untuk selanjutnya. Karena Kak Nindi-nya ini bekerja. Aku pengen bikin make up-nya kan sedikit lebih awet daripada yang daily biasanya ya. Nah, aku pengen pakai cream blush dari lip liquidnya Madam G. Nah, selain lip liquid Madam G ini selain untuk lip liquid biasa di bibir, bisa untuk cream blush juga. Nah, aku pakai shade yang 407. Yang pretentious. Pretentious. Jadi guys, hebatnya lagi ya. Jadi kalian daripada beli cream blush sendiri, lip cream sendiri. Mendingan pakai ini. Karena memang teksturnya creamy banget. Mudah di blendable banget ya. Jadi bisa dijadikan jadi base-nya cream blush gitu. Jadi tipsnya guys, kalian pakai cream blush biar awet. Karena blush on adalah yang paling cepat hilang gitu guys. Jadi kalau kalian pakai yang powder biasa, itu cepat hilang. Jadi caranya, tipsnya adalah kalian harus pakai cream blush. Jadi habis pakai cushion, pakai concealer, kalian pakai cream blush. Kebetulan cream blush-nya itu diakali dengan lip cream-nya. By the way, kapan-kapan undang aku Lydia di Cosmeticpedia. Kamu jadi apa Irfan? Kamu jadi itu, bila megang kabel. Gak apa sih. Jadi step-step dari Kak Natasha tadi kan udah kalian dikasih tau ya. Pertama itu cushion, concealer, kemudian cream blush. Nah, diikuti tuh. Kalian bisa langsung beli semuanya. Nah, selanjutnya sambil tunggu si cushion dan cream blush on-nya itu benar-benar nge-set. Kita pakai alis dulu. Nah, ini aku punya tips gimana caranya bikin alis presisi versi wajah kalian. Jadi karena setiap wajah orang itu berbeda-beda, dan setiap karakter wajah juga berbeda, makanya alis itu dibuat berbeda juga gitu. Caranya di cuping hidung yang depan ini, kita letakkan pencet aja di depan gini. Nah, setelah itu kita bingkai di depan. Nah, itu adalah awal dari pembentukan alis. Jadi, startnya dimana itu yang dibuat tadi. Lalu, untuk tahu tinggi alis kita itu bakal seberapa yang cocok untuk kita, itu tinggal kita geser. Dari yang tadi di atas cuping hidung ini, kita geser sampai di ujung bibir. Nah, dari ujung bibir ini kita titik. Nah, ini adalah kuncak tertinggi alis kita. Gitu, jadi jangan terlalu tinggi banget gitu ya. Terus selanjutnya... Kak, ini ada pertanyaan, kalau hidung pesek gimana? Oh, jangan khawatir. Jangan khawatir, nanti kita shading. Ya kan? Kita shading. Karena lanjut, banyak yang bisa diakalin. Gitu. Gitu ya, Kak Meranya. Kenapa, Kak Meranya ini? Lanjutkan. Halo, setelah kita tahu tinggi alis kita, kita pengen tahu juga dong sampai mana sih alis kita itu harus berakhir di gambarnya gitu. Supaya nggak terlalu panjang gitu kan ya. Dari yang cuping hidung tadi, kita turun di samping hidung ini, di cupingnya ini. Kita turun, kita geser sampai di ujung bibir. Setelah kita geser, kita tahu. Oh, ternyata alis kita berhentinya harusnya di sini. Gitu. Kalau udah tahu depannya, tingginya, ediknya di mana, kita langsung gambar aja. Langsung gambar, guys. Jadi buat kalian yang kadang masih belum pro dalam peralisan ya, judia peralisan. Kan bisa sih mark tipsnya dari Kak Natasha tadi ya. Yang pakai apa? Pensil alis kalian taruh di hidung gini. Set, set, set gitu. Jadi, lihat presisi dan simetris begitu. Gak kayak apa ya? Sinchan, you know? You know, sinchan? Nah, biar nggak kayak sinchan ya alisnya. Gak usah takut sama warnanya yang kemerahan. Warnanya tuh bener-bener apa ya? Warna-warna kayak warna asli rambut gitu. Natural gitu warnanya. Kayak cocok sama rambut kamu gitu. Recommended nggak sih Kak kalau pakai cetakan alis? Gimana nih Kak? Sebetulnya adanya cetakan alis itu kan karena mempermudah kita untuk menggambar alis kan. Ya, tau sendiri kalau kita nggak menggambar alis. Dari setengah jam ber-makeup itu bisa 29 menitnya itu alis sendiri gitu. Nah, itu untuk mempermudah. Tapi, sekali lagi, cetakan alis itu kan gambarannya macam-macam ya. Bentuknya macam-macam, tinggal mencuaikan aja yang mana yang cocok di wajah kamu gitu. Nah, gimana Kak pendapatnya Kak? Ih, alis kamu kok beda gitu. Kan memang alis itu kayak brother and sister nggak sih Kak? Betul. Jadi, sebetulnya nggak ada di dunia ini alis yang bentuknya itu sama persis. Itu nggak ada. Jadi, ya kita pede aja selagi kalah pede. Dan kita bisa mengkali gimana caranya menyamakan. Nggak hampir-hampir sama ada kanan dan giri. Kita harus pede gitu. Nah, gitu guys. Jadi, kalau kalian dinyinyirin, ih alis kamu nggak sama. Tolong ya, tolong. Kalian percaya diri aja. Karena memang alis itu like brother and sister gitu. Nggak bisa disamain kayak cinta aku sama dia. Apa sih? Ya ampun Lydia. Nah, ini sudah selesai di alis. Dan kita lihat, kita langsung cek di cushionnya sama ini, sama blush on cream ini. Sekiranya udah nge-set, udah kering, nggak begitu basah lagi. Kita lanjut ke setting powder. Karena setting powder itu kunci supaya makeup kita lebih awet. Nah, dari Madam C sendiri kita ada banana loose powder. Bentuknya imut-imut banget. Dan dia sangat ringan di muka. Nah, pengen tau gimana ringannya kita langsung cobain aja. Nah, ini aku kembali lagi ke kondisi kulit Kak Nindi ya. Tadi kita sempat ngobrol karena kondisi kulitnya Kak Nindi ini cenderung kering. Untuk pengaplikasian powder, kita nggak perlu terlalu banyak. Karena sebetulnya powder itu ngunci supaya menahan supaya minyak nggak begitu banyak gitu. Karena cenderung kering, jadi kita pakainya brush. Kita tap-tap di bedaknya. Tapi kalau temen-temen punya kulit yang cenderung berminyak, itu biasanya di Madam C ini kan udah tersedia puff. Nah, fungsinya puff itu supaya pengambilan bedaknya bisa sedikit agak banyak. Bisa ditap-tap di area yang memang berminyak. Biasanya di T-zone, di dahi, hidung, dan dagu. Gitu. Kalau Kak Nindi karena kering, kita pakai brush aja. Kita ambil sedikit gitu ya. Kita ambil sedikit, lalu kita tap-tap gini. Gitu. Nah, gitu guys. Jadi kalau buat kalian yang kulitnya oily, bisa diaplikasikan di T-zone. Gitu. Wow, Kak Nindi jadi catik. Terima kasih Cosmeticpedia. Gitu ya, Kak. Thank you Cosmeticpedia. Nah, thank you. Buat kalian yang belum beruntung dalam sesi giveaway hari ini, kalian nggak usah khawatir. Kita bakalan setiap bulan tuh bikin giveaway kok. Ditunggu aja, kita bakalan mungkin next-nya kondangan look gitu ya. Kita kan hari ini daily look pakai Madam G. Kedepannya kita bakalan bikin kondangan look gitu. Nah, lanjut setelah kita setting tadi ya, kita lanjut ke eye look. Karena eye look ini juga lumayan lama, setelah alis pasti eye look. Karena eye look ini biasanya kita menyesuaikan baju, kita menyesuaikan tema hari ini tuh apa. Lalu kita juga menyesuaikan jenis eyeshadow apa yang mau kita pakai. Nah, untuk hari ini karena kita temanya daily look, kita pakai sensus drama queen yang nomor 08. Gitu. Nah, ini dia kalau sensus drama queen ini sudah ada 10 eye shadow dan 12 on. Jadi praktis banget dibawa kemana-mana, juga mau di makeup pouch kalian. Gitu. Buat kalian yang penasaran sama eye shadow-nya, langsung cek. Cosmeticpedia. Kak Natasha tadi pakai nomor 08 guys. Yang 08 ini ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu. Kelopak mata, kelopak mata kita itu sebetulnya tipe yang kecil atau yang besar. Karena nanti pengaplikasiannya juga berbeda. Nah, untuk Kak Nindi, dia kelopak matanya cenderung lebar ya, cenderung besar. Jadi kita bisa main eyeshadow di situ. Oke, oke. Untuk pertama kali, aku bakal pakai warna yang, warna base. Jadi warna base itu yang mendasari kelopak mata kita nanti. Warnanya bisa cenderung ke warna kulit. Gitu. Nah, aku pakai yang warna coklat muda ini. Kita tap-tap. Jangan lupa kalau di tap-tap kita ketuk dulu. Supaya residunya nanti tidak jatuh di pipih. Gitu. Bisa langsung di blend-blend gitu. Kak Nindi sendiri nih, adalah tipe orang yang suka pakai eyeshadow nggak? Suka aku. Suka biasanya? Tapi yang natural. Oh ya, natural guys. Iya. Yang satu eyeshadow atau satu kayak Kak Kris itu apalah? Cuma satu warna aja. Cuma satu warna aja guys. Jadi memang Kak Nindi itu dasarnya dia memang sukanya makeup natural gitu. Gak kayak aku, pedok ya makeupnya. Dan ini eyeshadow-nya super-super pigmented guys. Tadi Kak Natasha udah bilang ya, jadi kalau ada fallout-nya kalian bisa ditepuk-tepuk gitu. Nah, ini untuk selanjutnya karena kita base eyeshadow-nya sudah dipakaikan. Kita akan membentuk dimensi dari mata. Nah, karena kita kan daily look ya, maunya yang simple-simple aja. Aku pakai dua warna aja untuk hari ini. Jadi karena tadi udah pakai yang warna sesuai dengan warna kulit. Kita sekarang pakai warna yang lebih tua. Yaitu coklat tua. Ini kita tap-tap. Jangan lupa diketuk dulu biar fallout-nya keluar. Nah, kita pasang di outer corner. Jadi ini adalah outer corner yang paling ujung ruang ini namanya outer corner. Kita tap-tap sedikit-sedikit. Dari luar, nah baru di blend ke dalam. Diputer-puter gitu ya. Sampai mendapatkan warna yang kalian inginkan. Kalau misal kalian merasa, wah kok kayaknya kurang gelap ya, kurang ada dimensi di mataku. Kalian tambahin lagi gak apa-apa. Sampai kalian mendapatkan warna yang kalian pengen. Gitu guys, tekniknya. Jadi untuk yang warna gelap itu di outer corner gitu. Ada kak, apa ini? Cara biar eyeshadow awet gimana ya kak? Itu ada pertanyaan kak. Kalau misalkan pengen eyeshadow-nya lebih awet, biasanya sebelum pemakaian eyeshadow kita tambahin concealer dulu. Jadi ambil concealer sedikit aja, ditap-tap di kelopak mata. Langsung ditimpa pakai base eyeshadow tadi yang seperti warna kulit gitu. Atau yang kedua, biasanya kalau misalkan teman-teman punya face mist atau setting spray gitu ya. Jadi yang disemprot bukan eyeshadow-nya, tapi brush-nya. Brush-nya disemprot dulu agak setengah basah, baru kita tap-tap ke eyeshadow-nya. Jadi eyeshadow-nya nanti cenderung lebih awet dan warnanya lebih pop-up gitu. Gitu guys, jadi ada dua tips kalian bisa pakai concealer sebagai primer gitu ya. Apa? E-primer buat eyeshadow-nya biar kelihatan awet gitu. Ceren langsung awet. Terus kedua, kalian pakai setting spray. Terus harus diingat ya guys, yang di setting spray itu brush-nya, bukan eyeshadow-nya. Perlu diingat ya itu ya. Sudah tadi jawab ya kak Ayu? Mbaknya sing dirias, diam ayah. Ayo kak Nindi! Tanyain aku dong. Tanyain kak Nindi dong guys, jangan tanya nomor lho. Nanti aku kasih nomor sepatuku. Tidur kak itu, enggak. Kak Nindi itu lagi di... Lagi pakai eyeshadow. Lagi pakai eyeshadow guys, tolong, tolong. Nah ini kan udah selesai ya, jadi mata udah mulai kelihatan dimensinya. Nah sekarang aku mau pakai inner corner. Alias kalau misalkan bahasanya jaman sekarang itu belek artis. Nah iya. Black artis. Aku pakai warna yang paling terang, warna putih ini. Warna putih. Nah kita pakai dikit aja. Agak berapa? Nah kita pakai di inner corner-nya. Di ujungnya aja gitu. Masuk. Masuk. Agak blend masuk ya. Jadi supaya enggak terlalu nge-block. Jadi blend masuk. Jangan lupa satunya juga. Oh iya Kak, untuk eyeshadow-nya sendiri yang seri 8 ini shimmer gitu ya? Betul. Jadi finish-nya shimmer semua. Kenapa? Karena kita kan pengen dandan yang simple tapi tetap kelihatan dandan gitu. Nah kalau biasanya kita pakai yang matte, kebanyakan orang bisa pakenya tapi enggak seberapa kelihatan. Nah kalau shimmer semua orang pasti bisa pakai sekali swipe langsung kelihatan kayak orang dandan gitu. Gitu. Jadi buat kalian yang pengen pakai satu eyeshadow aja tapi pengen kelihatan kayak dandan gitu ya. Niat dandannya. Pakainya nomor 8 sama 9. Karena itu eyeshadow-nya semua shimmer. Kalau untuk yang matte, nomor seri 10 sama 11 gitu. Selanjutnya kita masuk ke eyeliner. Jadi sebetulnya eyeliner tuh kebanyakan orang kan mikirnya cuma di atas, di dekat bulu mata ini dipakainya. Padahal eyeliner juga ada yang di underline-nya mata gitu. Nah fungsinya untuk memperteges atau memperkecil bentuk mata gitu. Nah untuk karena Kak Nindi ini udah blow gitu ya, matanya udah lebar. Nah jadi aku pakainya sedikit aja cuma di ujung. Supaya warna atas nanti menyatu sama yang bawah. Caranya kita tarik sedikit. Lihat atas Kak. Kita tarik sedikit. Nah kita aplikasikan sedikit aja di ujung. Supaya nanti warnanya menyatu sama kayak yang warna atas gitu. Karena yang atas aku pakai warna coklat. Eyeliner-nya aku juga pakai yang warna coklat lah gitu. Nah selanjutnya karena tadi aku pakainya di ujung luar aja. Aku juga mau pakai yang dari dalam ke tengah. Nah aku pakai yang siluet eyeliner yang warna putih gitu. Jadi nanti kesannya mata lebih fresh. Lebih melek gitu ya. Iya. Jadi itu bisa ngakalin juga untuk matanya yang sayu. Kan ada ya orang yang tipe matanya itu sayu. Ini kameramen aku. Kameramen aku ini. Jadi bisa eyeliner ini Kak. Bisa pakai eyeliner ini Kak. Nah it's ini Kak. Mau didanjanin gratis gak Kak. Omong ada ahlinya loh Kak. Nah karena biasanya temen-temen suka takut ya. Kalau misalkan pakai eyeliner yang buat waterline. Itu kadang Kak aku takut perih. Aku takut suka kecolok gitu kan. Nah punya Madame G ini super empuk banget dan pigmented. Jadi nggak perlu berkali-kali sampai mata perih gitu kan ya. Jadi cukup sekali swipe dia langsung udah keluar warnanya. Kalau misalkan menurut kalian kurang pop up tinggal tambah satu layer lagi gitu. Dan dia waterproof ya Kak ya. Betul. Tahannya nggak 24 jam tapi 48 jam. Gila guys. Jadi kalian gak usah mandi. Iya. Dua hari gak usah mandi guys. Please. Gak usah mandi. Buat kalian yang gak percaya. Kalian gak usah mandi. Jadi pakai apa yang Madame G yang eyeliner itu. Terus kalian gak usah mandi dua hari. Bener-bener gak bisa ilang. Nah selanjutnya aku mau pakai eyeliner segaligus mascara. Jadi di Madame G itu ada produk namanya gorgeous wing salad. Dia 2 in 1. Jadi ada mascara sama eyeliner. Gitu. Jadi di sisi kanan ada mascara. Di sisi kirinya ada eyeliner. Jadi praktis banget. Jadi kalian gak perlu bawa dua tuk. Satunya eyeliner, satunya mascara. Gitu. Ini kita pakaiin eyelinernya dulu. Untuk eyeliner yang atas ya. Jadi fungsinya eyeliner atas itu untuk mempertegas bentuk mata. Kalau misalkan matanya udah lebar. Jadi gak perlu pakai yang tebel-tebel. Gitu. Atau cukup pakai di sisi luarnya aja. Terus masuk ke dalam. Biasanya kita kalau pakai eyeliner cair kan biasanya dari dalam ke luar. Dari dalam ke luar. Nah. Itu sebetulnya teknik yang kurang tepat. Untuk mengetahui. Untuk menggunakan teknik yang tepat. Biasanya dari luar ke dalam mata. Gitu. Aku contohin ya. Contohin ya guys. Bisa kalian zoom zoom. Eh gak bisa ya. Jadi kita ambil dari luar dulu. Nah. Baru kita tarik ke dalam. Wuh. Kalau MUA tuh cepet ya. Kalau aku tuh butuh 3 jam untuk eyeliner. Eyeliner 3 jam. Nah. Sambil nunggu kering ya. Jadi. Sebetulnya. Tidak semua tipe eyeliner tuh cepat kering. Tapi alangkah lebih baiknya. Kalau misalkan. Setelah pemakaian eyeliner. Kita kan biasanya ada kipas yang ini ya. Ya. Fan yang kecil gitu. Iya betul. Mini fan. Dikeringkan dulu. Supaya hasilnya lebih maksimal. Gitu. Nah ini udah bisa. Dibuka matanya cantik. Tadam. Kok jadi ngantuk? Merah. Jadi merah. Nah. Selanjutnya kita bakal pakein maskara. Kalau yang punya Madam G ini. Kebetulan yang seri 2 in 1 itu melentikan. Gitu. Nah. Kalau. Belum punya aku pendek. Nah. Cocok banget nih. Kita nanti bisa lihat. Hasilnya kan ini. Hasilnya kayak gimana. Bener-bener lentik apa enggak. Jadi buat maskara yang dipakekan Natasha itu fungsinya untuk melentikan. Buat kalian yang belum matanya turun ya. Tapi panjang gitu. Jadi cocok banget pake maskaranya yang George's wig gitu. Jadi kayak Barbie gitu kan. Kalau lentik. Apa ya. Cantik. Unyuk gitu. Lucu. Ini waterproof ya kak ya? Waterproof. Ini waterproof semua guys. Mulai dari eyeliner. Sampai yang. Apa namanya. Mascara. Itu semua waterproof. Jadi gak banget luntur. Langsung keliatan guys perbedaannya ya. Wow. Wow. Oh bulu matanya badai. Udah gak perlu pake bulu mata lagi. Gak perlu pake yang palsu-palsu. Gak perlu pake yang palsu-palsu. Pake yang asli-asli aja. Nah untuk selanjutnya. Kita bakal main shading nih. Nah tadi kan. Tanya ya ada yang hidungnya pesek gitu tadi kan. Avera tuh pesek tuh. Ada yang pipinya tembem. Ada yang double chin. Nah gimana nih caranya. Supaya ngakalin. Kita terlihat lebih. Ters. Aduh. Aku juga nih. Aku nih double chin. Ya ampun. Aku harus simak tipsnya baik-baik guys. Buat kalian yang hidungnya pesek. Terus punya double chin kayak aku. Nah. Caranya ngakalinnya adalah dengan teknik shading. Nah kalian harus pilih warna coklat. Yang sesuai dengan kulit kalian juga. Jadi kalo misalkan kulitnya fair. Kita pakenya coklat yang lebih muda. Kalo kulitnya tan. Kita pake coklat yang lebih tua gitu. Penggunaannya. Sebetulnya kalo untuk hidung ya. Aku langsung praktekin aja. Kalo untuk hidung. Kita harus tau dulu. Dia pengen mancungnya tuh seberapa. Karena semakin kecil garis yang kita shading. Itu bakal terlihat semakin mancung. Gitu. Kameramen aku pesek ternyata. Nah aku pake warna yang coklat yang muda. Karena kakaknya kulitnya fair ya. Jadi aku langsung garis. Nah garisnya harus menyesuaikan bentuk mata. Karena matanya kan dari sini ya. Nah kita garis dari sini. Kita tarik ke bawah. Nah dia kan udah ada garisnya. Kita langsung blend. Blend sampai dia warnanya gak ngeblok. Nah kalo udah di shading kayak gini. Tinggal kita tarik ke depan. Nah jadi nanti dia menyesuaikan bentuk hidungnya. Gini. Dan juga supaya gak ngeblok lagi. Gitu. Kalo garisnya kurang lebar. Kita tinggal tambahin highlight yang putih ini. Tadi sedikit aja. Kita taruh tengah. Nah itu untuk memperlebar garisnya tadi. Nah kalo udah ditirusin hidungnya. Sekarang kita beralih ke pipih. Nah kita pake brush yang agak besar. Yang kayak gini. Gini ya. Nah kita tap-tap. Sedikit aja. Sedikit aja. Lalu kita ketuk dulu. Supaya falloutnya keluar. Nah kita raba-raba nih. Di pipih ini kan ada tulang pipih. Nah kita shading persis di bawah tulang pipih. Gini. Cara shadingnya kita pake teknik tekan dan buang. Jadi kita tekan lalu kita buang. Gini. Tekan buang gitu guys. Simak baik-baik tipsnya. Ditekan dibuang. Gini. Tekan dibuang. Gini. Gini. Nah. Karena udah di pipih. Sekarang kita di double chainnya. Di rahangnya. Caranya. Kita kan ada ini ya. Telinga ini. Nah kita ambilnya dari telinga. Turun ke dagu. Gitu. Dari sini guys. Masih sama dengan teknik tekan ya. Tekan lalu buang. Gini. Tekan lalu buang. Kayak mantan ya. Dibuang gitu. Ditekan dulu gak kak? Gak tau ya. Harus di blend guys. Kalian harus rajin-rajin nge blend. Biar gak ngeblok gitu. Buat kalian yang punya double chain kayak aku. Bisa pake disini. Konturnya. Jadi gak perlu sedot lemak lagi ya kan? Kalian gak perlu buang-buang duit. Aduh. Buang duit buat operasi. Sedot lemak. Ya ampun. Ada makeup guys. Semua bisa cantik. Di depan. Nah selanjutnya kita ke blush on. Masih dengan palet yang sama. Sensus Drama Queen yang nomor 08. Dia ada dua warna blush on. Yang satu pink. Yang satu warnanya orange. Kalau dari tekstur mukanya Kak Nindi ya. Kak Nindi kan cenderung chubby ya. Chubby-chubby gemes gitu kan ya. Chubby-chubby-chubby. Chubby-chubby gemes. Nah biasanya kalau yang chubby itu gak cocok dengan blush on yang nyebrang hidung gitu. Yang dibawah mata gitu. Nah. Untuk mengakali atau istilahnya apa ya teknik yang paling universe lah. Yang paling netral dipakai. Bisa dipakai untuk semua jenis wajah. Baik lonjong, bulat, persegi gitu ya. Atau baik tirus maupun chubby. Kita pakainya adalah cuma disampai di tulang pipi paling atas ini. Kita tap-tapnya dari tulang pipi paling luar ini. Nah ini tulang pipi paling luar ini. Kita tap-tap. Stop. Sampai di tulang pipi yang paling tinggi. Gitu. Nah kita udah. Kita boleh balik aja di sini. Gak perlu sampai ke mepet hidung atau bahan nyebrang hidung gitu ya. Kalau misalnya nih Kak pengen kayak ala-ala Korea nyebrang itu gimana? Nah itu biasanya ngakalinnya dengan warna. Nah misalkan biasanya kalau warna pink atau warna pink-ungu itu cenderung bagus untuk orang yang tirus. Gitu. Kalau yang orange biasanya cenderung bagus untuk yang chubby. Nah kita lanjut ke sebelahnya. Tulang pipi yang paling luar kita tap-tap-tap sampai di tulang pipi yang paling tinggi. Gini. Next step adalah bibir. Kita pakai apa? Lip cream yang seperti biasa aku pakai itu loh guys. Kan tau kan? Lip liquid dari Madame G. Nah untuk kali ini aku pengen bahas lip liquid yang ombre. Nah karena kita lagi happening banget ya ombre lips-ombre lips ini kan ya. Tapi kebanyakan kita nggak tahu sebetulnya cara pengaplikasian ombre lips yang betul tuh gimana. Nah untuk ombre-an kali ini aku pakai lip liquid yang 407 pretensious sama 432 yang pampes. Jadi ada yang warna lebih terang ada yang warna lebih gelap. Gitu. Aku mau pakai warna yang lebih gelap dulu. Nah untuk yang lebih gelap. Senyum Kak. Nah kita pakai di tengah. Kita pakai di tengah dulu, atas, bawah. Baru kita tap-tap. Kita tap-tap pakai jari aja. Jadi nanti warnanya tuh jauh lebih halus. Oke guys tips lagi. Untuk membuat ombre lips. Jadi kalian aplikasikannya tuh dari dalamnya dulu. Biasanya kan kita full lips dulu ya. Luarnya baru kita tengahnya gitu. Nah setelah yang dalam, aku mau ombre yang paling luar. Baunya kayak moka-moka coklat gitu. Benar. Jadi kita ada efek smellnya tuh ada coklat-coklatnya gitu. Nah baru kita aplikasi yang paling luar. Btw aku jelasin lagi ya. Jadi Kak Nindi ini yang di tengah ini yang pakai apa? Uprod nih. Celeme. Celeme. Celeme Madam Ji. Itu adalah partisipan yang beruntung mendapatkan kesempatan di makeup-in sama makeup artist. Jadi kita kayak make-over gitu loh. Even-even make-over gitu. Gimana Kak Nindi perasaannya? So happy. So happy guys. Nah ini untuk ombre-an lipsnya sudah selesai. Jadi jatuhnya lebih halus. Finish. Ya ampun. Cepet banget ya guys. Iya cepet. Cepet banget loh untuk daily look. Karena untuk daily ya kita tau sendiri ya. Kita pengennya tidurnya lebih lama tiba-tiba bangun mandi udah berlangsung aja. Iya. Begitu kan ya. I woke up like this. Tapi kepengennya juga cantik. Nah bingung tuh waktunya kan sedikit. Nah jadi kalau kepengen yang tampil cantik tiap hari daily. Jangan lupa pakai-pakai produknya Madam Jean. Madam Jean. Gimana perasaannya Kak Nindi? Seneng. Seneng aja. Soalnya seneng. Seneng-seneng. Aku puas banget sama makeupnya. Iya. Iya. Jadi kuncinya memang kalau daily look itu. Natural. Tapi tetap kelihatan dandan gitu. Yeay. Gimana Kak Natasha pengalamannya? Apa mau makeupi Kak Nindi di Cosmetikpedia? Jujur kalau even make-over sendiri. Ini baru yang pertama kali aku make-overin orang. Iya. Langsung live lagi di Shopee. Karena biasanya kan kita make-over orang tuh butuh. Aku mau sembunyi-sembunyi. Ada yang dihapus dulu jadi bener-bener. Hari ini tuh new experience aku dengan Cosmetikpedia gitu. Terima kasih. Nah buat kalian yang pengen kayak gini. Bisa langsung kalian check out aja pakai produknya Madam Jean. Selain murah ceria. Ini bisa banget berguna. Satu item tuh multifungsi banget. Kayak contohnya eyeshadow tadi itu ya. Dan pastinya cushionnya aku suka banget. Karena very-very ringan. Apa sih? Very-very ringan. Kamu merasakan gak? Langsung aja ya. Gimana nih? Setelah full makeupnya bisa jauh lebih berat. Itu gimana Kak Nindi sekarang? Kalau untuk aku yang males-malesan itu. Ini ringan banget. Bisa buat sehari-hari untuk ke kantor. Gak menor juga ya kan ya? Iya gak menor kok. Gak menor juga. Terus buat hangout juga masih bisa ya Kak ya? Terus untuk cushionnya aku suka. Karena cocok untuk warna kulit aku. And thank. Thank you Madam Jean. Yeay. Anotasia bagus makeupnya. Terus keren. Terima kasih. Sering-sering ya Kak Lydia. Iya kita bakalan sering-sering kok. Mungkin next kita buat kondang. Kondangan luk. Kondangan luk ya. Kondangan luk. Baymadamci gitu. Sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat Kak Nindi. Kak Natasha. Thank you. Terima kasih kosongnya tadi ya. Sangat-sangat pengalaman yang apa ya? Berharga. Enak. Dan sangat apa ya? Mengedukasi gitu. Sekian. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa video ini kalian like, comment, dan subscribe. Supaya kalian keep update sama produk lokal di Wasmetic Media. Oke. See you next video. With us. Dadah.